Halo Rek, ketemu lagi di channel Top 5 Video Kali ini Top 5 Video bahas parasit Sehingga kita bisa menemukan manusia Apa jenis parasitnya? Langsung simak video ini Nang peringkat kelima, onok kecoak Taukah anda bahwa kecoak juga menjadi parasit yang sangat berbahaya Bagi manusia Sebab hewan ini mampu merayap ke dalam tubuh manusia, Rek Binatang ini bisa masuk telinga, mulut, hingga hidung Kecoak yang masuk organ tubuh akan menyakitkan Dibutuhkan kemampuan dokter yang ahli untuk mengangkat keluar parasit ini, Rek Ada banyak kasus di mana seseorang ke rumah sakit karena tak bisa menahan rasa sakit Di jumlah bagian tubuh, seperti telinga hingga hidung Gara-garanya ada parasit kecoak yang masuk dalam tubuh Wih, ngericu, gara-garanya kecoak menanggungnya awak, Rek Nang peringkat kepapat, onok cacing pita Cacing pita biasanya masuk ke dalam tubuh manusia Melalui daging mentah atau kurang matang, Rek Yang biasanya dikonsumsi oleh banyak orang Beberapa jenis makanan tersebut seperti susis, sashimi, dan stik Sesuai seperti namanya, cacing pita dapat tumbuh dalam tubuh manusia hingga berukuran 15 meter, Rek Wow, Rek Parasit ini biasanya bersarang dalam musis manusia dan kebanyakan ditemukan dalam daging sapi dan baha pirek yang terkontaminasi Selain lewat daging mentah, kontaminasi cacing pita pada tubuh juga bisa berasal dari sayuran yang tidak dicuci secara bersih Jika larva cacing pita masuk ke dalam tubuh, telur-telur cacing akan menempel pada usis manusia Paya yore Nang peringkat keteluh, onok tritip Tritip adalah artropoda anggota infrakelas, siripedia, subfilum, krustaseal Sehingga berkerabat dengan kepiting dan udang Hewan ini hanya ditemukan di air laut Dan cenderung menyukai perairan dangkal atau pasang yang berkelombang kuat, Rek Tritip ini memiliki zat perkat yang sangat kuat dan hampir seperti beton Kemampuan tersebut digunakan oleh parasit ini untuk meletakkan diri pada beda-beda di sekitarnya, Rek Termasuk makhluk hidup Tunggau burung adalah makhluk kecil berkaki telapan yang benar-benar bisa membahayakan manusia Mereka kadang-kadang masuk ke dalam hidung manusia Yang menyeramkan adalah ketika hewan ini masuk dan merayap di bawah kulit manusia lalu berkembang biyak Ditambah lagi serangan kutu burung ini juga bisa menyebabkan penderitaan psikologis, Rek Yang parah pada korbannya Yang peringat pertama, onok belatung Belatung bisa menjadi mesin pemakan tubuh, Rek Yang sangat berbahaya Parasitiki memanfaatkan sebuah infeksi pada tubuh Lalu akan menggeroboti tubuh manusia, Rek Tak heran jika belatung akan mudah masuk ke dalam tubuh dan menyerang sejumlah organ, Rek Pada tahun rong eurolas, tim dokter di sebuah rumah sakit mengobati seorang pria bernama Waklau Yang menerita infeksi parah di gaginya Infeksi itu sangatlah serius, Rek Sehingga amputasi adalah satu-satunya jalan untuk menyembuhkan pria itu Untuk membuang belatung di lokasi infeksi, Rek Oke, Rek Sampai menonton video ini Sampai ketemu dengan video selanjutnya Sehat selalu, selamat jaga kesehatan